Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tegasudara Ramadan dari kelas 7L Saya akan mempresentasikan buku yang berjudul My Live My Heaven Penulis Nadia, judul My Live My Heaven, penerbit darmizan When, di pagi hari tidak dianya When, di sekolah, kelas dan di bank Bu, Malika, Mom, Bereni, Feni, Bonci, Dad, Bereni, Aulindia What, pagi itu Malika dan Bonci bertemu praktikal saat Malika menyapa Tapi mereka hanya tersenyum Tipis saat di sekolah mereka meminta maaf kepada Malika Sebab perusahaannya bangkrut Why, karena perusahaannya ayahnya bangkrut Hampir barang-barangnya diambil debt collector Karena orang tuanya belum membayar utang di bank Oh, karena vertikal sering menjahili Malika Dan akhirnya mereka minta maaf kepada Malika Hikmah dari sudul buku Kita tidak boleh mengambil contoh dari Wereni, Bereni, dan Feni Karena kalau kita menjadi orang bisa terjadi tena baksa sendiri Lagi itu Malika dan Bonci sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah Malika bersalaman kepada orang tuanya Dan Malika pun bersalaman kepada kakaknya Ternama kamar pak Yang sedang libur sekolah Lalu Malika dan Bonci menaiki sepeda Lalu mengayuhnya menuju sekolah Di jalan Malika dan Bonci bertemu Bereni, Bereni, dan Feni Namun Bereni tidak memakai baju seragam Dia hanya memakai baju lusuh Malika pun menyapa Tapi mereka hanya menemok sementara Sambil tersenyum tipis Lalu kembali berjalan Malika dan Bonci saling berpandangan dan mengangkat bahu Lalu kembali mengayuhnya Tak terasa Setelah itu mereka memasuki kelas masing-masing Malika berjalan menuju kelasnya Malika Masing Mengerhubungi meja beratigel Malika menaruh tasnya Lalu berlari pelan-pelan Menuju mereka Malika pun karena kredigel sering berbuat jahat pada mereka Malika dan Feni meminta maaf Malika hanya hampir Malika Hampir semuanya diambil Karena ayahnya belum membayar hutang kebang Dan akhirnya kredigel akan diubahkan Dan mereka berempat membuat kelompok Kemanan menjadi Feni Fifi Forever Sekian dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menerima kasih atas perhatian Selamat menerima kasih atas perhatian Selamat menerima kasih atas perhatian Berini dan Feni Karena kalau kita menjari orang yang mencahiri gitu bu iya apa maksudnya dicubit apa diambil apanya gitu apa gimana di buku itu mencahiri nya itu mengganggu dia malika oh mengganggu malika mengganggu malika memang malika kenapa ha tidak kenapa-napa tapi usil oh usil jadi segala yang dilakukan malika dikepokin gitu ya di apa diserang gitu ya di jahilin lah gitu ya diganggu terus jadi contohnya contoh yang tidak baik jangan di ikuti yang menjahili orang itu tidak baik walaupun menyenangkan oke langsung apa hubungannya malika dengan bang putra perusahaan ayah kedua temannya yang menjahili malika apa hubungannya malika dengan bang putra perusahaan ayah kedua temannya yang Wereni dan Feni jahat kepada malika karena mungkin sebab itu ayahnya bangkrut yang di bank hutang di bank yang punya hutang besar tuh ayahnya siapa tiga Wereni dan Feni ayahnya punya hutang ke bank jadi bangkrut jadi mereka tuh ngerasa itu tuh apa sih gue banget gitu ya 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 bagaimana bagaimana terjebangan di dalam mana kondisi sering menjahili malika dan akhirnya mereka minta maaf pada malika Yang minta maaf siapa? Mereka. Yang cewek-cewek tadi kan. Cewek-cewek yang suka menjahili itu. Orang tuanya punya utang. Jadi bangkrut. Terus dia tuh ternyata kesehariannya suka menjahili siapa? Malika. Akhirnya dengan menjahili itu mungkin ada hubungannya dengan kejadian yang terjadi dengan orang tuanya. Jadi bang. Seperti gini loh. Kita menyakiti orang tapi tidak dibalas oleh orang yang kita sakiti. Tapi disakitinya dibalasnya bukan sama kita tapi sama Tuhan gitu. Bukan sama orang itu. Apalagi kalau orang itu diem aja mendoakan, memaafkan. Itu bukan dari itu hukumannya. Jadi dari Tuhan. Jadi jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Ya. Apa lagi? Nek? Ada pertanyaan? Ya. Oke silahkan. Mengapa yang terjadi? Mengapa yang terjadi? Belum ya tadi? Kamu ya tadi harusnya nanya. Ya karena perusahaan ayahnya bangkrut hampir barang-barangnya diambil debt collar. Karena orang tuanya belum bayar hutang hutang. Jadi orang tuanya perempuan-perempuan itu belum bayar hutang. Jadi akhirnya debt collector mengambil barang-barang milik dia di rumahnya. Jadi untuk menutupi hutangnya itu. Disita gitu ya. Disita semuanya. Akhirnya gak punya apa-apa. Terus mungkin yang bertiga itu merasa. Malika yang menyebabkan itu. Benar gitu. Malika atau gimana? Malika tidak menyebabkan apa-apa. Tapi mungkin mereka bertiga sadar. Mungkin karena aku menyakiti dia. Jadi aku punya nasib seburuk ini. Akhirnya si bertiga itu minta? Minta maaf kepada Malika. Kepada? Malika. Malika. Dan akhirnya mereka jadi ber? Ber sahabat. Berteman apa tadi katanya temannya? Friend happy forever. Friend happy forever. Bisa gak? Pertanyaan dari saya. Bisa gak itu diaplikasikan di kehidupan kita di sekolah? Seolah bisa. Di kelas? Bisa. Bisa ya? Jadi bukan bersaing. Bersaing boleh bersaing tapi yang sehat. Bersaing dalam pelajaran. Sportive. Terus pas dalam school. Silahkan kejar. Pengalaman-pengalaman ya. Bukan kemenangan ya. Pengalaman-pengalaman berharga di sekolah ini. Walaupun itu sangat kecil. Kayak gini. Ini kan kecil banget ini. Belum yang misal. Kayak pas Ibra yang pialanya gede-gede juga. Kamu kaya yang juga pialanya juga. Udah? Silahkan ditutup. Ya. Yang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.